Halo, aku sudah di Pus-Pus, aku sudah mewakili poro pedagang Taman Wisata Candi Borobudur, ajang ucapi matur sun ke Bapak Gubernur Jawa Kenang, Bapak Ganjar Pranowo. Sekarang langsung gerak cepat, Badbet, Justice, mengurusi permasalahan tentang tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur. Sekarang langsung gerak, Alhamdulillah kebijakan pemerintah yang rencana harap undake harga masuk Taman Candi Borobudur untuk sementara dibekukan. Sebagai rakyat, warganya, sangat bangga. Gaknya pemimpin kakus jenengan, Pak. Cara kerjanya, Badbet, Justice, humanis, transparan, pro-rakyat. Saking pribadinya, Pak, nyewon kali jenengan, nyak misalnya pemerintah, ajang enten kebijakan-kebijakan, apa peraturan. Gaknya dijelaskan, sehingga jelas-jelasnya, Pak. Soalnya warganya jenengan, ibu, ibarat ini, ibu, pengalaman, pengalaman, kakasah, singgung awam, Pak. Ini, kalau sebagai warganya jenengan, sehingga ditepangi jenengan, lu tetap support, kita jenengan, si, jah, 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 bud, Pak. Matus pun, Pak Gejar. Pemerintah melalui Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menangguhkan perihal tiket masuk Candi Borobudur yang sebesar Rp750.000. Bahkan, seorang warga bernama Deddy Busbus menyampaikan aspirasinya melalui video dan menjadi viral. Terima kasih telah menonton!